Enggak, enggak buah busin lho makanannya Enggak lah Kenapa emang? Ini suka-suka aku lah, kan hak bu Tapi kan Kenapa? Nangis makanannya Aku Aswar Bukan siapa-siapa di dunia ini Hanya mahasiswa semester akhir Yang merantau berjarak ratusan kilometer dari rumah Sebagai perantau yang tinggal sendiri di kos Memilih makanan itu Ya gampang-gampang susah Tapi Ada satu hal paling penting menurutku Ketika sudah memilih Kita harus bertanggung jawab Terhadap pilihan itu Dulu Waktu kecil Ketika aku sedang makan Bapakku selalu berkata Nek makan di ente ke jole Dalam pikirku Emang kenapa? Dalam kualitas makanan Jadi kalau Dulu Nenek moyang kita Atau Leluhur-leluhur kita Itu Bersama makanan Mereka itu mengawal Tradisi-tradisi kemuliaan Bagaimana cara menanamnya Cara menyimpannya Cara mengolahnya Cara menyajikannya Cara memperdagangkannya Itu semua Dikawal oleh Tradisi-tradisi Yang mau gak mau itu Penuh kemuliaan Dalam semangkuk soto ini Ada berbagai jenis produk Yang terlahir Dari alam yang kita tempati Dan banyak sekali Makhluk-makhluk Yang berpartisipasi Hingga menjadi hidangan ini Berdasarkan data statistik BPS Ada sekitar 33,4 juta petani Di Indonesia Yang bergerak Di seluruh komoditas pertanian Nah Salah satunya Bapakku Dengan pekerjaan utama Sebagai petani Beliau telah membiayai kakakku Menjadi seorang sarjana Dan Tentunya Juga aku Yang sebentar lagi Akan menjadi seorang sarjana Amin Sekali lagi Dalam proses sebutir nasi Bapakku memerlukan waktu Kurang lebih Tiga bulan Dari proses Menyiapkan lahan Penanaman Perairan Hingga panen Beliau Mengerahkan segala tenaga Pikirannya Dan tentunya Cinta Dan untuk Menjadi semangkuk soto ini Kita patut Berterima kasih Kepada Ini sebagai sebuah peristiwa Yang kita betul-betul harus jaga Asal-usulnya Barang yang kita makan Prosesnya Waktu ditanam Karena betul-betul Secara esensi Posisi kita sebagai manusia ini Adalah makhluk yang terbaik Semua Makhluk yang Berinteraksi dengan kita Sebagai manusia Dan Kita Gunakan sebagai makanan Dalam rangka hidup kita Kalau itu dilakukan Dalam rangka Beribadah Mendapat dalam rangka Mencari ridha Allah Itu Akan menjadi nikmat Bagi mereka Bukan hanya Tanaman Semua Binatang Semua apa Bagaimana Jika saya Tidak menghabiskan Makanan ini Orang yang menyanyiakan Makanan itu Ada orang yang Menyanyiakan hidup Sebenarnya orang yang Menyanyiakan makanan Itu adalah orang Yang sebetulnya Tidak melihat Pentingnya nilai Barokah Dalam makanan Menyanyiakan itu Adalah makanan Itu sebetulnya Adalah sebuah Proses sakral Yang 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 akan menentukan Sebetulnya Bagaimana kita ini Akan Mencapai Bentuk terbaik kita Sebagai manusia Terus Terus Apalagi saat Seperti ini Pandemi gini Sebenarnya Yang gak bisa makan Sebenarnya Mereka ambil Sendiri Enaknya kan Mereka ambil Fitik Nanti habis Nambah Kan gak kapan Gimana Gimana Minta maaf ya Mbak Tadi gak habis Gak enak banget Atau Kalau Barang Aten Atau Apa Ada yang Mesti diminta Gak habis Gak Dipungkus ya Walaupun Sisa mereka Bungkus Walaupun di calon dibuang Atau apa Jadi biar menghargai yang jual Sekarang aku jadi tahu Kenapa Bapakku selalu mengingatkanku Untuk menghabiskan makanan Yang telah aku ambil Hal ini Menjadi pengingat sederhana Untuk selalu bertanggung jawab Dengan apapun Kalau kita sudah menjadi solusi bagi tubuh kita Dalam bentuk cara kita Memperlakukan tubuh kita sendiri Tubuh kita ini sudah menjadi Kumpulan makhluk yang selalu bersyukur Pada saat kita Menginternali sesuatu Mereka itu betul-betul mengatakan Alhamdulillah Karena kita memberikan yang terbaik bagi mereka Kalau kita sudah sampai ke level itu Kita baru bisa menjadi solusi Bagi lingkungan kita Dan yang paling penting Ini bukan soal Menyelamatkan alam kita Tetapi langkah kecil Untuk memaklukan makhluk Yang telah tercipta Sebagaimana Aku terdekatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!